Munarman selaku Sekretaris Umum Front Pembela Islam membantah pernyataan kepolisian yang menyatakan Muhammad Rizik Syihab atau MRS menyambangi Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember 2020 karena takut ditangkap. Ia pun menegaskan kedatangan Rizik ke Polda Metro Jaya justru menunjukkan sifat kesatria dari yang bersangkutan serta warga negara yang taat hukum. Munarman juga merasa lucu dengan status Rizik yang disebut ditangkap pasalnya ia mengatakan Rizik Syihab yang menyambangi sendiri Polda Metro Jaya. Dilansir oleh Tribun News.com, Munarman mengatakan Rizik bukan takut, melainkan masih menjalani pemulihan selama dipanggil oleh kepolisian. Selain itu, dia memaparkan alasan ketidakhadiran Rizik dalam panggilan-panggilan polisi sebelumnya adalah karena sedang menjalani pemulihan. Lebih lanjut, Munarman sendiri menegaskan imam besar FPI itu sudah berniat menghadiri panggilan dari kepolisian pada tanggal 14 Desember 2020. Terpisah sebelumnya diberitakan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polius Riyunus mengatakan bahwa MRS hadir bukan karena dipanggil kepolisian, melainkan karena takut ditangkap hingga akhirnya menyerahkan diri. Untuk diketahui, Rizik telah selesai menjalani pemeriksaan terkait kerumunan di Petamburan. Ia juga langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk mempermudah polisi melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.